Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel youtube saya, terima kasih bagi teman-teman yang selalu mendukung channel youtube ini. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan MTX Trading. Ada seorang yang request di kolom komentar video saya, bang tolong dong bahas tentang MTX, lagi rame nih katanya begitu. Nah saya coba melihat apa sebenarnya MTX ini. Nah dan ternyata MTX ini adalah trading juga seperti ROBD dan juga Redford. Nah bagaimana MTX ini bisa viral teman-teman? Ternyata dari Heart of Hope. Jadi waktu saya membahas tentang Redford, saya sudah mengatakan bahwa Heart of Hope juga ini adalah bagian dari Redford. Dan ternyata di grup telegram dari Redford atau dari Heart of Hope ini, dia katakan karena katanya REDT atau Redford itu tidak memenuhi atau gagal pada tujuan atau trading, sehingga mereka mengarahkan semua member itu pindah ke MTX Trading ini. Nah itulah sebabnya banyak dari kita masyarakat Indonesia yang terlalu percaya terhadap aplikasi-aplikasi semacam ini. Tentunya banyak yang melihat juga dari MSB teman-teman ya, di Redford, di ROBD, itu juga terdaftar di MSB. Tetapi ingat teman-teman, selalu saya katakan di video-video saya yang saya bahas tentang aplikasi Money Game Ponsi, saya sudah katakan bahwa MSB itu bukan regulator, tapi dia semacam kalau Indonesia itu PC atau PPATK yang menangani tentang pencucian-pencucian uang. Nah sebenarnya teman-teman itu harus melihat apakah dia terdaftar pada regulator yang ada di tempat aplikasi ini berdiri, yaitu Amerika Serikat. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia membuat regulasi bahwa setiap aplikasi apapun itu yang masuk ke Indonesia harus terdaftar pada regulator Indonesia agar semua bisa dilakukan pengecekan ketika ada indikasi bahwa ini adalah aplikasi penipuan. Dan tentunya masyarakat kita terlalu awam untuk ini, sehingga ketika mereka melihat ada MSB, mereka langsung percaya bahwa ini aplikasi yang benar. Dan ternyata aplikasi ini adalah sebenarnya aplikasi scam, aplikasi Money Game Ponsi. Nah kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah surat atau sertifikat MSB-nya. Dan inilah yang membuat masyarakat itu yakin. Padahal sebenarnya sudah ada pengalaman di ROPD, Redford juga, itu semua scam teman-teman, walaupun mereka memiliki sertifikat MSB. Itu saya katakan bahwa MSB itu seperti PSE kalau kita berada di Indonesia itu sendiri teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, di sini dikatakan pemberitahuan hati harapan. Karena kemajuan pembukaan REBD di bursa Redford gagal mengenai harapan yang mempengaruhi pendapatan seluruhan semua anggota kami. Jadi tim analis memutuskan untuk mengarahkan semua orang ke MTX untuk terus berinvestasi. Jadi heart of hope juga mengarahkan ke MTX untuk kalian juga berinvestasi. Karena katanya sesuai dengan tim analis mereka. Itu sebabnya saya katakan bahwa ini sangat berbahaya. Ketika kita mengikuti hati harapan ini, mereka menjerumuskan kita kepada investasi-investasi bodong. Mereka katakan bahwa mereka mempunyai analis yang luar biasa. Padahal sebenarnya kalau mereka memiliki analis trading yang luar biasa, kenapa tidak trading di Indodax? Itu yang aman di Indonesia yang sudah bersertifikat BAPETI atau sudah terdaftar di BAPETI itu sendiri dan sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Kenapa mereka mengarahkan kepada trading abal-abal teman-teman? Karena tidak terdaftar di regulator manapun. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa pemerintah Indonesia sudah membuat aturan harus terdaftar agar bisa memproteksi masyarakat Indonesia dari penipuan-penipuan semacam ini. Yang sudah terdaftar saja bisa menipu apalagi yang tidak terdaftar teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang bertanya kepada saya di kolom komentar, pada intinya MTX itu adalah aplikasi trading abal-abal. Aplikasi trading yang pada ujung-ujungnya itu hanya mau menghimpun uang Anda semua. Tujuan mereka hanya satu, menghimpun dana Anda, terakhir mereka kabur. Itu sebabnya kalau money game ponzi, itu pembayarnya itu member get member. Saya mendaftar akan dibayarkan ke member lain, member lain mendaftar akan dibayarkan juga ke member lain. Itu sebabnya di situ dikatakan bahwa kalian harus merekrut orang. Nah kalau kalian merekrut orang, intinya apa? Setiap bonus-bonus rekrutan itu akan masuk ke yang merekrut. Dan itulah sistem yang namanya money game ponzi. Memang juga ada yang resmi sistemnya merekrut juga. Tapi itu saya katakan ketika terdaftar pada regulator, kita akan lebih aman. Bukan sudah aman sekali, tapi lebih aman. Tapi ketika tidak terdaftar, nah inilah yang membuat bencana bagi kita. Dan himbawan saya untuk seluruh masyarakat Indonesia, agar bisa melihat nih, mana sebenarnya aplikasi trading yang benar, mana yang tidak benar. Kalau saran saya, Anda masuk saja ke Indodax kalau main trading. Trading itu resiko tinggi. Tidak ada trading yang menunggu signal, teman-teman. Trading itu kita yang trading. Itu sebabnya dikatakan di Indodax, kalau teman-teman buka, di logo pertama Indodax itu dikatakan bahwa berinvestasi di kripto itu adalah berisiko tinggi. Bukan ketika kita harus menunggu signal, lalu trading. Nah itulah yang saya katakan, candle-nya atau grafiknya itu hanya dibuat oleh mereka sendiri. Jadi teman-teman harus paham ya, jadi jangan ketika teman-teman semua melihat bahwa ada izin MSB, katanya ini kan berkedudukan ya di Amerika Serikat. Jadi jangan langsung percaya, oh ada MSB, jadi ini adalah real. Padahal semua yang ada MSB, semua juga sudah skam teman-teman. Seperti Redford dan ROBD. Oke teman-teman ya, jadi mudah-mudahan video kali ini bisa membuat kita lebih cerdas dalam berpikir apapun aplikasinya sekarang ini, kita harus merujuk pada regulator. Dengan keadaan ekonomi saat ini, maka banyak muncul-muncul aplikasi-aplikasi money game ponzi baru yang tujuannya untuk menipu. Teman-teman boleh buka Google lalu lihat berapa total yang sudah didapatkan dari money game ponzi oleh skamer-skamer itu. Jadi kerugian masyarakat itu sekitar 123 triliun, saya tidak tahu update terakhir. Seandainya teman-teman tabung uang 123 triliun itu mungkin teman-teman sudah mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Tapi karena habis di money game ponzi, sehingga yang ada jadinya saling marah antara keluarga, antara sahabat, antara teman, dan lain sebagainya. Karena ujung-ujungnya adalah Anda dan teman Anda itu akan saling tidak enak teman-teman karena aplikasi money game ponzi seperti ini. Sekian dari saya. Thank you.